Dia berwarta tentang pertobatan dan kerajaan Allah Pertobatan itu hanya soal perubahan menjadi lebih baik Kerajaan Allah itu soal melakukan, memikirkan, menjalankan kebenaran Kemudian berusaha damai dengan siapapun Dan kemudian bergembira dalam roh Ia mau mengatakan, mau menegaskan Pastilah baik kalau orang itu hidup sendirian Pastilah baik kalau orang memilih hidup selibat itu Artinya tidak menikah Dia mau menegaskan juga Tetapi sekaligus hanya keluargalah Hanya melalui perkawinanlah Laki-laki dan perempuan dapat saling memberikan dirinya secara seutuhnya Dan hanya melalui perkawinan atau keluargalah Orang dapat mengambil bagian dalam karya Allah Terutama dalam menghadirkan manusia baru di dunia ini Terutama dalam kata-laki dan perempuan Terutama dalam kata-laki dan perempuan Semoga ramah Tuhan kita Yesus Kristus Cinta kasih Allah dan persekutuan roh kudus Bersamamu Bersamamu Sudara dan persekutuan roh kudus Kita telah menutup masa natal dengan hari raya penampakan Tuhan Epifani Dan minggu lalu kita telah memulai masa biasa dengan pesta pembaptisan Tuhan Yesus menegaskan siapa dirinya dan dia mulai tampil di depan umum Melalui bacaan hari ini terutama Injil Yesus seolah menegaskan Untuk tampil mengambil bagian dalam kehidupan umum Hendaknya orang menentukan pilihan hidupnya Menikah atau sendiri sesuai dengan kehendak Allah Dengan cara itu setiap orang harus melibatkan dalam kehidupan umum Terutama mengikuti apa yang dilakukan Yesus Yakni menghayati identitasnya sebagai anak-anak Allah Dan melaksanakan misinya Yakni mewartakan pertobatan dan kerajaan Allah Saudara dan setiap kasih Marilah kita siapkan untuk perayaan Ekaristi ini Dengan memohon pengampunan Tuhan Sehingga kita menjadi layak Menjadi pantas dalam peristiwa penyelamatan ini Saudara dan setiap kasih Minggu lalu kita membuka dengan masa biasa Dengan tampilnya Yesus di muka umum Kita bisa membayangkan sebelumnya ia juga tumbuh sebagai Anak-anak remaja orang dewasa Seperti halnya kita pada umumnya Baru kemudian pada usianya yang ketiga puluh tahun Ia dibaptis dan pada saat itulah Ia menyatakan siapa dirinya Ia meyakini bahwa dirinya adalah anak Allah yang terkasih Dan kemudian saat itulah ia terlibat dalam kehidupan umum Dia berwarta tentang pertobatan dan kerajaan Allah Pertobatan itu hanya soal perubahan menjadi lebih baik Kerajaan Allah itu soal melakukan, memikirkan, menjalankan kebenaran Kemudian berusaha damai dengan siapapun Dan kemudian bergembira dalam roh Dan itulah yang dia lakukan Kemudian sudah terkasih Dalam penampilannya di depan umum itu Diceritakan hari ini Ia hadir di Galilea Di Kana Seolah ia mau mengatakan, mau menegaskan Pastilah baik kalau orang itu hidup sendirian Pastilah baik kalau orang memilih hidup selibat itu Artinya tidak menikah Tetapi bersamaan itu Seolah dia mau menegaskan juga Tetapi sekaligus Hanya keluargalah Hanya melalui perkawinanlah Laki-laki dan perempuan Dapat saling memberikan dirinya secara seutuhnya Dan hanya melalui perkawinan atau keluargalah Orang dapat mengambil bagian dalam karya Allah Terutama dalam menghadirkan manusia baru di dunia ini Dengan penampilan Yesus di Kana Mau dinyatakan bahwa Baiklah kalau orang hidup selibat Tetapi juga tidak kalah baik Tetapi juga tidak kalah baik Kalau seandainya orang memilih hidup berkeluarga Karena hanya melalui keluarga atau hanya keluargalah Merupakan tempat ideal Satu-satunya Orang dapat dilahirkan Dan dibina sebagai anak-anak Allah Saya tidak mau mengatakan bahwa Sekurang-kurangnya setelah umur 30 tahun harus jelas Jadi tidak persis begitu Pasti maksudnya bukan begitu ya Jadi bagi yang sekarang umur 30 belum jelas Tidak apa-apa Tetapi harap segera diperjelas Dan dipastikan Karena pasti akan menjadi orang yang bingung Akan menjadi seperti apakah hidupnya nanti Sudah 30 Kan ada kemungkinan 31 meninggal Maka harus pasti Jadi kira-kira 30 tahun harus jelas Saya memang memilih untuk menikah Atau memilih untuk selibat Tentu saja Ini juga bukan sekedar saya memilih Tetapi Tuhan menghendaki apa terhadap saya Jadi Tuhan memanggil saya untuk hidup seperti apa Itulah pengertian yang saya tangkap Dari penampilan Yesus dikana Dan sudah terkasih Ternyata kalaupun orang memilih satu diantara dua hal itu Maksudnya bukan saling mengeksklusi diri Saling menutup diri untuk kepentingan sendiri Tetapi tetap untuk membangun hidup bersama Maka ketika Yesus tampil dikana itu Ia siap melibatkan diri Walaupun seolah dia menyadari belum saatnya Tetapi saya mengerti Demi keluarga Demi perkawinan Demi lancarnya sebuah perkawinan Demi suksesnya pesta perkawinan Yang merupakan suatu yang penting dalam hidup itu Yesus melakukan mujizatnya yang pertama Jadi sudah terkasih Mau ditegaskan Apapun pilihan atau panggilan kita Selibat atau menikah Tetap harus untuk kepentingan bersama Terutama dua cara Dua bentuk hidup ini Harus saling melengkapi Untuk apakah Yang pasti dan jelas Persis yang dikatakan dalam bacaan pertama Supaya hidup bersama itu Ditandai oleh kegembiraan Supaya hidup bersama itu Menjadi kehidupan Yang memang tampak jelas mengembirakan Karena setiap orang Merasa seperti seorang istri Yang dikasihi oleh suaminya Sebenarnya Kalau dikatakan lebih singkat Untuk apa Orang menikah Atau orang selibat Sebenarnya Untuk membangun kehidupan bersama Dimana setiap orang Sungguh akhirnya Merasa Tahu Dan yakin Bahwa ia itu Dicintai oleh Tuhan Dan tentu saja Agar dapat Merasakan mengalami cinta Tuhan Tentu saja Lewat Kita semua manusia Lewat Ibu bapak yang menikah Lewat juga Orang yang selibat Justru jangan sampai Adanya ibu bapak Suami istri Atau adanya orang yang selibat Justru Membuat orang Merasakan Betapa Saya justru Tersingkir Justru saya Ditolak Justru saya Tidak diterima Justru saya Tidak diperhatikan Berarti Ini Kebalikan Dari maksud Mengapa Kita Dipanggil Tuhan Untuk hidup selibat Atau Menikah Sudah Sudah terkasih Dan kemudian Bagaimana Agar tujuan Kehidupan bersama Yang demikian itu Tercapai Jawabannya Ada Dalam Bacaan Kedua Setiap orang Punya Sesuatu Setiap orang Punya Karunia Yang Sangat Tersendiri Setiap orang Punya Karunia Contohnya Pengetahuan Kebijaksanaan Hikmat Kemudian juga Bahkan Bahasa roh Bisa juga Kemampuan Menyembuhkan Membuat Mujizat Setiap orang Kalau kita Mau menyadari Diri Sebenarnya Kita punya Banyak Karunia Itu Punya Banyak Yang kita Miliki Itu Nah Paulus Menyarankan Kalau kita Punya Sesuatu Itu Bukan Untuk Pertama-tama Bagi Diri Kita Sendiri Tetapi Untuk Membangun Jemaat Bukan Juga Kalau Setiap Orang Berbeda Karunia Yang Diterima Bukan Untuk Menjadi Sombong Atau Kemudian Menjadi Iri Hati Tetapi Justru Untuk Membangun Kesatuan Itu Maka Di Saat Lain Paulus Pernah Berkata Khususnya Berkaitan Dengan Bahasa Roh Kalau Orang Berbisa Bahasa Roh Jangan Ditampilkan Sebagai Justru Untuk Kebanggaan Diri Untuk Menonjolkan Diri Dan Memandang Orang Lain Yang Tidak Bisa Berbahasa Roh Seolah Lebih Rendah Bukan Paulus Suatu Saat Seolah Mau Ngomong Demikian Kalau Soal Bahasa Roh Ini Jagonya Tapi Dia Bilang Begini Apa Gunanya Sejuta Bahasa Tetapi Tidak Membangun Kehidupan Bersama Dia Katakan Dengan Tegas Dan Jelas Lebih Baik Satu Kata Yang Membangun Jemaat Membangun Gereja Kehidupan Bersama Daripada Seribu Bahasa Roh Yang Tidak Kau Ketau Itu Yang Orang Lain Tidak Tahu Itu Dan Lebih Tragis Lagi Yang Biasanya Justru Memecah Belah Jadi Sudah Terkasih Bagaimana Pak Paulus Mengajarkan Untuk Hidup Bersama Tentu Saja Menjadikan Apa Yang Kita Miliki Untuk Dijadikan Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Bersama Membangun Jemaat Sudara Dan Sudah Terkasih Kehadiran Yesus Dikana Menegaskan Bahwa Kita Semestinya Untuk Menegaskan Kehidupan Kehidupan Sediri Yang Dalam Gereja Disebut Bentuk Hidup Menikah Atau Selibat Selibat Tidak Harus Menjadi Pastur Brukder Dan Suster Tetapi Awam Yang Selibat Juga Baik Kalau Itu Sesuai Dengan Kehendak Allah Jadi Yang Yang Pertama Mau Ditandaskan Untuk Tampil Di Depan Umum Maka Kita Harus Menegaskan Panggilan Kita Dan Kemudian Apa Yang Harus Kita Lakukan Kita Mencapai Cita-cita Untuk Menjadikan Kehidupan Bersama Disitu Tampak Kemuliaan Tuhan Tampak Kegirangan Dimana Setiap Orang Tidak Tersingkirkan Terpinggirkan Atau Bahkan Merasa Jadi Korban Tetapi Menjadi Orang-orang Yang Terkasihi Setiap Orang Dan Kemudian Bagaimana Kita Membuat Kehidupan Bersama Itu Seperti Itu Hendaknya Kita Menggunakan Apa Yang Kita Miliki Yang Merupakan Karunia Tuhan Itu Untuk Kehidupan Bersama Marilah Mewartakan Misteri Iman Kita Tuhan Tuhan Bersamamu Semukalah Yang Maha Kuasa Memberkati Saudara Saudari Bapak Dan Putera Dan Roh Kudus Pergilah Perayaan Ekaristi Sudah Selesai 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 Selesai